Pertama, saya berpikir negatif kepada pendamping-pendamping, apa kerjanya mereka. Kami selalu minta saran atau dari pendamping desa bagaimana pembangunan desa Watumia ini bisa. Sudah selama juga pendamping, jangan juga macam-macam. Ya sampai juga pendamping aja-lajar cara dipertanggung jawabannya, ya bero-bero sehingga bisa dipertanggung jawabannya. Di tengah-tengah masyarakat dan desa itu kita menjadi orang yang selalu dirundukan oleh masyarakat. Untuk agar supaya dalam proses penaringan ini bisa berjalan dengan bagus. Jadi peningkatan kapasitas-kapasitas ini sebenarnya masih kurang memiliki jika dibandingkan aparatur pemerintahan di perangkat desa yang harus memang selalu dikirim untuk bagaimana belajar supaya datang kembali, bagaimana mengembangkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan itu bisa kita sinergikan dengan apa yang harus kita laksanakan di masyarakat. Karena buat apa fisik terlalu diadukan juga, kalau masyarakat tidak wajar, tidak sejahtera. Kan ABN ini adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan begitu ya. Terima kasih telah menonton! Saya kira kesempatan yang besar bahwa pemerintah melalui Undang-Undang Negeri tahun 2014 maupun aturan-aturan yang lainnya yang terkait dengan pengembangan desa sudah mengamanahkan kepada kita untuk bagaimana melihat desa ini dengan sebaiknya, sebetulnya. Karena memang kalau disadari sampai hari ini masih banyak masyarakat kita yang mengalami ketertinggalan. Kita berharap khususnya di Kabupaten Kulauk Utara ini dengan dana desa ini kita bisa mampu meng-endorse beberapa bagian yang masih menjadi kesenjangan di desa. Mungkin kesenjangan infrastruktur, juga mungkin kesenjangan dari sisi pendapatan masyarakat. Nah, kesempatan terbaik kita di Kulauk Utara khususnya ini melalui dana desa atau melalui alokasi dana desa yang dialokasikan dari UDB bisa mendukung semua kegiatan menuju desa mandiri dan masyarakat yang lebih sejahtera. Terkait apa yang kita harapkan dalam desa ke depan khususnya di Kulauk Utara, kita berkeinginan bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Kulauk Utara ini bukan hanya melalui dana desa, tetapi melalui berbagai program terintegrasi oleh pemerintah Kabupaten Kulauk Utara maupun bantuan yang kita dapatkan dari pemerintah pusat bisa memajukan desa lebih bagus, lebih mandiri dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Dana desa ini hanya bagian, hanya satu dari banyak sekali program pemerintah yang masuk dan saya kira inilah satu kesempatan terbaik kita untuk bersama-sama membangun desa menjadi desa mandiri dan masyarakat yang lebih sejahtera. Ketika rohnya itu kepala desa sesungguhnya apa? Ketika roh, saya sudah tahu bahwa rohnya kepala desa seperti ini, maka saya kira sebenarnya mudah. Mudah kita lakukan yang persoalan administrasi, mudah yang kita harus lakukan yang persoalan pelayanan, mudah bertanggung jawab, bertanggung jawaban. Ya, kami tidak mau mengambil kebijakan dengan sendiri-sendiri, tetapi ketika ada kebijakan yang kami mau ambil sebelum kami berlakukan kebijakan itu, kami berembuk secara internet. Apalagi dosa kami undang, aparat-aparat yang lain, bagaimana kalau kita ambil kebijakan seperti ini? Begitu dia sepakat, kami tetapkan kebijakan itu, kami ambil kebijakan itu. Tapi kalau mereka tidak sepakat, kami juga tidak berani, karena kami tidak mau bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kami tidak mau dicap sebagai pemerintah yang otoriter. Jadi harapan saya sebenarnya seperti ini pertama, selama ini masyarakat itu, apa namanya, selalu mengetahui bahwa sesungguhnya dalam satu tahun, itu ada anggaran, ada anggaran. Tetapi langkah awal yang dia inginkan, itu bagaimana setiap pemerintah desa itu, dia sedikit lebih meningkatkan yang namanya transparansi. Sesungguhnya misalnya kita membangun fisik A, taruhlah gedung. Tetapi kita tidak pernah tahu katanya, seperti apa, berapa nilainya. Paling tidak itu yang kita ingin tahu dulu. Nah itu, keinginan masyarakat. Nah itulah yang kami komulasikan bersama BPD, bahwa Bapak ini selaku perwakilan masyarakat di tingkat desa dalam hal ini BPD, kira-kira BPD ini seperti apa menerjemahkan keinginan masyarakat itu. Maka saya untuk sementara, keinginan masyarakat yang saya, apa namanya, saya tangkap bahwa transparansi itu paling tidak kita tahu bahwa mengerjakan satu kegiatan fisik misalnya, paling tidak ada terpampang berapa sesungguhnya. Lalu kemudian yang kedua, selama ini memang masyarakat menginginkan bahwa sesungguhnya itu dana desa dan alokasi dana desa itu sesungguhnya berapa yang dimiliki oleh desa. Jadi langkah awal yang saya cermati untuk menangkap aspirasi masyarakat itu melalui BPD, itu bahwa saya harus menyampaikan ke masyarakat bahwa jumlah dana untuk pengelolaan dari empat unsur tadi itu, itu sekian jumlahnya. Ya Alhamdulillah, dengan turunnya dana desa, kemudian peningkatan alokasi dana desa juga, sehingga mencapai 1 miliar lebih. Kalau saya punya dana desa, 1 miliar 190 itu 835222 kalau saya cermat. Jadi itu harapan-harapan saya untuk menjawab keinginan masyarakat langkah awal sehingga saya berani publikasikan. Seperti itu Pak. Nah dengan adanya transparansi seperti ini, oh di Punggiyah itu 1,1 sekian dana yang ada di desa dengan 2 sumber anggaran. Yang pertama dari DD dengan ADD. Yang kedua, untuk juga menjawab pertanyaan dari masyarakat. Apa-apa yang dibangun selama ini? Selama ada namanya DD, selama ada ditambah dengan DD, apa-apa yang dibangun? Dengan adanya transparansi seperti ini, masyarakat tentu akan berguna bertanya kepada Kepuladesa. Nah, kami sangat berterima kasih kepada masyarakat, adaikan ada masyarakat yang bertanya secara langsung. Dan kami bisa bukakan APBD-nya kita, kami bisa bukakan pertanggung jawaban secara tertulis, tapi yang menjadi masalah kalau dia, antara dia yang saling bertanya, itu Kepuladesa itu sudah 1 miliar 1,1 sekian, itu dikemana kali rumah? Ya. Kemudian, mungkin secara garis besar, kita sudah membangun deker, kita sudah membangun posyandu, kita sudah membuka jalan dalai lain, jalan lain sebagainya, tetapi mereka tidak tahu secara rinci, berapa sih yang kedeker, berapa sih ke, nah semuanya yang akan terjawab. Yang terakhir barangkali, Pak, selama ini masyarakat, mereka malas untuk berturut-turut-turut dalam arti luas. Karena kenapa? Dia selalu beralasan, ah, kenapa sih mau Gotonroyong? Dalam di desa yang masih di desa, itu cukup banyak. Ya, dikemanakan semua itu. Nah, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, supaya dia bisa bangkit kembali, yang tadinya, yang dulu-dulu itu rame dengan Gotonroyo, yang sekarang kembali pasir, ya, tidak mau lagi buat Gotonroyo, dengan alasan bahwa sudah cukup banyak masuk di desa. Dengan adanya transparansi seperti ini, dia bisa sendiri memiliki pemikiran, bahwa setelah kita tahu, bahwa dana yang untuk misalnya 2017 ini, dianggarkan ini-ini, ternyata yang mereka inginkan itu, tidak ada pos anggaran ke situ, maka dia termotivasi untuk bersuadaya. Ya kan, seperti itu, Pak. Contoh kasus, Pak. Kalau selama ini, kita membangun jalan, yang tadinya ini 2 kilo, sementara yang diinginkan oleh masyarakat ini, sampai 3 kilo, 4 kilo, maka sisanya itu tentu dengan sendirinya termotivasi untuk bersuadaya. Karena kenapa sudah dianggarkan pemerintah misalnya 2 kilo, masih ada tersisa 1 kilo, maka dengan sendirinya dia termotivasi untuk bersuadaya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi, ada sedikit timbal balik, Pak, ya. Di samping pemerintah memberikan, apa namanya, pancingan, untuk memunculkan kembali, apa namanya, sifat kegotonroyongan masyarakat yang dulu itu menjadi budaya buat kita, dengan adanya transparansi ini, kembali bangkit, bahwa ternyata ini tidak ada anggaran, mari kita kegotonroyongan secara bersama-sama. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Itu yang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.